Malang benar nasib Tom Wagner. Gara-gara tertidur di dalam pesawat, pria ini malah tertinggal sendirian di dalam pesawat yang gelap karena seluruh penumpang dan awak pesawat sudah turun. Saya hanya tidur sebentar, ujar Tom seperti dikutip dari laman CNN. Ia mengaku saat itu ia sangat kelelahan. Saking pulasnya, ia bahkan tidak menyadari bahwa sekitar empat puluhan penumpang dan awak pesawat sudah tak ada di pesawat ekspres jet ini. Tom, yang berasal dari Louisiana, akan mengunjungi adiknya di California. Pesawat pun mendarat di Houston Bush Intercontinental Airport pada hari Jumat, 6 Desember 2013, malam waktu setempat. Saat terbangun, ia begitu kaget karena kondisi pesawat begitu gelap. Pesawat sudah berhenti dan tak ada satu orang pun di sana. Tom bangun dan mencoba membuka pintu pesawat. Namun sayang, pintu sudah dalam keadaan terkunci. Ia pun berinisiatif untuk menelepon pacarnya. Mendengar kejadian konyol ini, pacar Tom sempat tak percaya. Tom pun menyuruh kekasihnya untuk menelepon mas kapai penerbangan. Tak berapa lama, Tom pun akhirnya diselamakan. Meski demikian, Tom sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi. Bagaimana jika saya memiliki masalah kesehatan, seperti serangan jantung? Bagaimana bisa kru pesawat tidak menyadari ada saya di sana, katanya kesal. Pihak mas kapai ekspres jet langsung menyampaikan permohonan maafnya pada Tom. Penyelidikan mengenai kasus konyol ini pun dilakukan. Pihak mas kapai ekspresi.